Setelah satu, berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapak kami yang bertatak ke dalam garyan surga. Terima kasih Tuhan buat pembimbinganmu untuk penyertaanmu pada pagi hari ini, Tuhan. Bagaimana pagi hari ini, Tuhan, kami kembali di tempat ini untuk kami kembali belajar, Tuhan. Keberkati Pak Jiri Tambun yang akan mengajar kami, Tuhan. Keberkati juga kami di tempat ini. Kami akan mulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Saya Lui, ya. Amen. Ya, selamat pagi sekali lagi. Jadi, adik-adik semua, silakan Pak Jiri. Kita akan belajar satu yang cukup sulit, survei perjanjian lama, jadi konsentrasi penuh, ya. Konsentrasi penuh dan mengerjakan tugas-tugas. Kami harapkan Anda semua jadi hamba-hamba Tuhan yang tangguh, yang tidak gampang diombang-ombang ambingkan oleh pengajaran yang salah karena kita belajar dari Alkitab. Yuk, silakan Pak Jiri. Ya, terima kasih, Pastor. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke. Sehat-sehat semua. Sehat. Jadi ini yang hadir lengkap semua, ya. Baik. Yang dari luar belum begitu kelihatan, ya. Mungkin karena kita mulai lebih dahulu, ya. Berapa menit lebih dahulu. Tidak apa-apalah, nanti mereka menyusul, gitu. Iya, Pastor. Oke, kita melanjutkan hari ini. Memang slide kita agak banyak, sehingga saya harus agak sedikit lebih cepat untuk menjelaskan slide demi slide. Nah, ini sekarang saya baru mau mulai screen sharing. Oke. Mungkin screen yang harus di-share adalah screen yang dari PowerPoint-nya saja. Iya. Ini kelihatannya screen utama yang banyak, bukan dari ini saja. Nah ini? Sudah ini? Oke. Kelihatan nggak ya? Kalau saya pikir ini ada kelihatan, ada Alkitab Sabda, ada... Oh, tunggu, tunggu. Oke. Itu mungkin salah pilih screen-nya saja. Di-share dulu saja. Di-share dulu. Harus di-share dulu, Pak. Di-share dulu. Di-share dulu? Belum, belum. Ini belum di-exit nih. Mesti exit dari share atau un-share. Tunggu, saya lagi cari. Ini ada di sini. Kemarin lancar-lancar saja. Berhenti di-share dulu. Ya, ya, stop. Saya kill saja dah. Oke. Saya sudah kill itu. Oke. Sekarang saya mulai lagi. Mulai lagi, tapi pilih yang... Pilih yang itu ya. Pilih yang dari PowerPoint saja. Jangan pilih yang utama. Jangan ada yang... Ada zoom, ada apa, enggak usah. Enggak usah ditampilkan. Kelihatannya salah. Saya mati. Nah, sudah ini. Tunggu saya matikan yang salah ini, Pak. Salah ya? Jadi, ini tidak. Ini semua. Tunggu saya matikan yang satu saja dulu. Ini membingungkan soal. Tapi itu bisa dimaksimize sekarang, Pak. Sudah bisa dimaksimize dan bisa dijalankan itu PowerPoint-nya. Sudah bisa ya? Itu dimaksimize saja, Pak. Ini sudah oke. Oke? Ya, ya, oke. Oke. Terima kasih. Pak, sebelah kanan itu kan ada seperti... Gambar-gambar yang hadir kan, Pak. Itu bisa digeser, Pak. Sebelah kanan yang kotak kanan. Ini. Ya, itu, Pak. Bisa digeser ke kanan dikit. Oke. Ya, kita mulai. Ada-ada sekalian. Tugas-tugas kalian sudah saya baca. Bagus. Memang setiap kali tugas sampai pada saya, saya lihat ada kesian juga yang minta tolong temannya oleh karena paketnya habis. Saya akan melanjutkan yang minggu lalu. Nah, kita sampai pada slide yang ke-8. Itu perjanjian lama mengandung beberapa jenis sastra. Apakah sampai di situ? Iya, Pak. Oke. Ada tertulis di situ PB, PB, itu bukan apa. Maaf. Itu bukan, harusnya bukan PB, tapi perjanjian lama. Tapi saya kesulitan sekarang untuk... Suara Pak Jerry... Kena mute itu. Suara Pak Jerry lagi di mute. Can you hear me now? Ya, sekarang bisa dengar. Oke. Mengandung beberapa jenis sastra, di dalam kitab perjanjian lama itu, kitab-kitab itu adalah sejarah, ada yang kitab sejarah, yang bertuliskan puisi, tulisan-tulisan tentang hikmat, dan kisah para nabi. Adik-adik sudah tahu, minggu lalu saya jelaskan itu, alkitab adalah juga buku yang berisi keseragaman, contoh artinya sekuntum bunga, batang, dan akar. Nah, alkitab itu, kalau orang tidak memahami alkitab, mereka akan mengatakan alkitab itu tidak teratur, tidak jelas. Tapi kemudian minggu lalu sudah saya jelaskan ya, mengenai sampai pada titik ketidak bersalahan alkitab, ineransi alkitab. Tiga, alkitab menggunakan bahasa dengan cara-cara yang berbeda, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam menafsirkannya. Setiap kata harus dalam konteks tertentu, yaitu menurut pasal, buku, latar belakang sejarah, budaya, dan jenisnya. Maksudnya begini, karena ada kata konteks itu bisa diartikan lain. Pendekatan sekarang, orang lebih menggunakan konteks yang dia katakan kembali, dilihat pada masa itu, konteks antropologisnya. Lalu yang terjadi, muncullah kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya bertolak belakang dengan maksud alkitab. Nah, yang dimaksudkan dengan harus dalam konteks tertentu, artinya begini. Kalau kita membaca satu ayat, jangan hanya ayat itu yang kita ambil, di dalam kita menyampaikan firman, tetapi kita harus membaca keseluruhan paling tidak. Membaca keseluruhan pasal, bab. Baru kita mengerti konteksnya. Oh, ayat ini mau menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel saat itu, dan firman ini ditujukan kepada siapa, dan kenapa firman itu ada. Jadi harus ayat yang mau dipakai untuk sharing firman, harus dibaca lengkap. Tidak hanya dicomot ayat itu saja. Tidak hanya dicomot-comot saja ayat-ayat itu. Nah, yang keempat, kita harus memiliki dua pertanyaan yang saya sebut tadi. Ketika membaca perjanjian lama, apakah yang dikatakan ini kepada pembacanya, artinya yang kita baca tadi itu, mau dikatakan kepada pembaca mengenai apa? Kemudian yang kedua adalah, apakah kitab ini ditujukan kepada kita yang hidup saat ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus diajukan, harus menyertai, paling tidak kita sendiri harus mempertanyakan ketika membaca ayat tersebut. Kita ke slide berikutnya. Hal-hal tentang penulisan Alkitab. Dalam kasus Nabi Amos, itu sudah jelas bagi kita bahwa Nabi Amos melayani selama pemerintahan Raja Yerubayam II di Israel sekitar tahun 793-753 sebelum Kristus, yaitu berarti sebelum Masehi. Nah, masa sebelum Kristus, masa dalam, orang sekarang bilang, orang ada pada umumnya orang memakai common era, si I, itu masa sebelum Kristus itu, itu mundur hitungannya. Jadi jangan adik-adik bingung ya. Anda lihat tadi semua ini ada 793, berarti dia mundur. Perhitungan masa sebelum Masehi itu mundur. 793-753 itu berarti ada sekitar 40 tahun sebelum Kristus, itu di saat Amos menulis. B, bila kita membaca kitab Masmur, nah sekarang, bila kita membaca kitab Masmur, ingat, kitab ini lebih sulit. Ada dokter yang kebetulan teman saya, meskipun alirannya berbeda, sama-sama ke Amerika Serikat, dia ke Berkeley, saya ke Chicago, John T. Talley, dia menulis mengenai kitab Masmur. Bukan menulis, disertasinya mengenai kitab Masmur. Yang kedua, beberapa pasal ditulis oleh Raja Daud. Beberapa pasal yang lain ditulis oleh Asaf, Putra Korah. Itu kan kelihatan kalau baca Masmur. Pada waktu tertentu, tulisan-tulisan Masmur dikumpulkan dalam lima buku, dan kemudian disatukan dan dikenal dengan kitab Masmur. Lima, Anda dapat mengamati proses yang sama dalam kitab Amsal. Saya harus sedikit cepat ini, karena ada bagian yang harus saya jelaskan. Dalam Joshua 10, ayat 12, dan 13, terdapat sebuah puisi pendek yang ditulis dalam kitab Jaser. Jadi kayak referensi, kayak dikutip. Saat ini kita tidak memiliki kitab tersebut. Kitab Jaser itu. Namun kitab tersebut diperkenalkan kepada bangsa Israel yang hidup di zaman Yuzua. Tiga, hal ini bukanlah berarti bahwa kita telah kehilangan salah satu bagian dari Alkitab itu. Jadi ada tulisan-tulisan yang karena satu proses kanonisasi, bisa juga tidak karena proses kanonisasi, yang tidak masuk dalam kumpulan Alkitab. Kayak kitab Yaseh. Ini lebih banyak kitab orang Yahudi yang dipakai waktu Alkitab belum dikanonisasi. Namun hal ini berarti bahwa... Pak Jerry, mungkin dijelaskan sedikit apa itu kanonisasi. Mungkin singkat saja. Supaya adik-adik ngerti. Kira-kira ngerti enggak adik-adik kanonisasi? Enggak, Pak. Enggak ngerti. Makanya saya pikir ya, mungkin enggak ngerti. Jadi mungkin nanti takutnya... Jadi kanonisasi itu apa? Kira-kira mungkin Pak Jerry jelaskan sedikit, Pak. Baik. Nah, yang dimaksudkan kanonisasi itu... Ingat, kanonisasi ini satu proses. Satu masa yang cukup panjang. Kalau tidak tersalah, masa ini cukup panjang 1.500 tahun. Ketika Alkitab ini, baik dari perjanjianlah sampai perjanjian baru, mulai diproses mana yang masuk di Alkitab, mana yang tidak masuk di Alkitab. Kan Alkitab itu kan ada tulisan buku-buku-bukunya. Ada buku-buku yang tidak masuk di Alkitab. Itu prosesnya, ingat. Proses kanonisasi itu proses pembukuan Alkitab. Proses disatukan Alkitab yang terdiri atas buku tulisan-tulisan itu, itu memakan waktu yang cukup panjang, yang diputuskan oleh pemuka-pemuka dalam pendapatik, sekarang kita sebut pemuka-pemuka gereja. Dan itu tidak terjadi satu malam. Itu tidak terjadi satu minggu. Itu tidak terjadi selama sebulan. Itu tidak terjadi selama setahun. Dan itu tidak hanya terjadi satu dekade. Hanya sepuluh tahun. Tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu kan yang menentukan tulisan mana-tulisan mana yang masuk di dalam Alkitab, yang menentukan manusia, emosinya, baru keinginan manusia. Tidak. Kita percaya dalam satu proses yang panjang, Alkitab yang ditentukan masuk di Alkitab, tulisan-tulisan yang dimasuk dalam Alkitab itu, itu dengan tuntunan roh kudus. Tidak hanya terjadi dalam satu tahun. Tidak hanya terjadi sepuluh tahun. Tidak hanya terjadi dalam dua puluh tahun, dua tahun. Jadi tidak benar Alkitab itu yang susun itu hanya sekedar karena pengaruh, kelompok, kepentingan seseorang, orang yang berkuasa. Nah, kanonisasi adalah proses yang saya sebut tadi. proses dibukukannya, seluruh tulisan-tulisan ke dalam bentuk Alkitab yang adik-adik tahu saat ini. Ya? Baik. Oke. Nah, bila kita membaca kitab Masmur, kitab ini lebih sulit, berapa pasal ditulis oleh Raja Daud, berapa pasal ditulis oleh Asaf Putra Korah, dan Anda bisa, adik-adik bisa lihat sendiri dalam Masmur, pada waktu tertentu tulisan-tulisan Masmur dikumpulkan dalam lima buku, kemudian disatukan dan dikenal dengan kitab Masmur. Anda dapat mengamati proses yang sama dalam kitab Amsal. Kemudian dalam Joshua 10 ayat 12. Boleh lihat sekarang Joshua. Joshua 10 ayat 12. Dapat? 12 sampai 13. Joshua 10 ayat 12 sampai 13. Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Oke, terima kasih. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Joshua di dalam kitab Joshua itu sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya dalam kitab Jaser. Nah, kitab Jaser ini kitab orang Yahudi. Yang kebetulan kita tidak memiliki naskah asli itu sekarang, sehingga tidak masuk sekarang dia di dalam alkitab. Tetapi kutipannya ada. Menunjukkan bahwa alkitab yang kita miliki itu memang benar-benar secara historis, sejarah ada. Jadi tidak hanya sekedar, tidak hanya sekedar, oh kita bisa putuskan, oh ini tidak ada, oh ini. Semua itu diputuskan oleh satu kelompok yang berotoritas untuk menentukan. Adik-adik harus ingat, ini sumber di mana orang, pihak lain suka mengatakan, alkitab itu kan dikumpulkan oleh manusia. Karena kanonisasi itu. Saya ingin sekali bicara soal kanonisasi suatu saat, tapi nanti saya cari kesempatan. Sekarang saya lewat dulu ya, boleh ya. Saat ini tidak memiliki kitab tersebut, namun kitab tersebut diperkenalkan kepada bangsa-bangsa Israel yang hidup di Saman Yusua. Hal ini bukan berarti bahwa kita telah kehilangan salah satu bagian dari alkitab. Hal ini berarti bahwa alkitab merupakan bagian dari kebudayaan dan kita seharusnya mengamati dan mendengarkan bagian-bagian sejarah yang berhubungan dengannya. Nah ini saya kutip dari Wikipedia, adik-adik boleh cari di Wikipedia ya. Wikipedia juga menjelaskan hal yang satu. Nah, kemudian di dalam kitab Torah ada lima kitab pertama, dalam alkitab yang disebut. Pertama, terdapat banyak diskusi tentang waktu dan penulisan kitab tersebut. Namun sekali lagi, kita tidak dapat menggalinya lebih dalam. Slide berikutnya. Susunan perjanjian lama. Perjanjian lama disusun berdasarkan nama dan nomor kitab. Seperti yang terdapat di dalam latin Fulgate. Jadi ada semacam di dalam pengkategorian yang diberikan oleh Fulgate, itu latin, dalam bahasa latin. Saya coba mentelusuri, terpanya ini sangat terbatas penyediaan ini, tulisan mengenai ini. Satu, kitab Torah atau Pentatut berarti lima gulungan. Nah, sekarang kita tahu. Kitab Torah atau Pentatut berarti lima gulungan. Yaitu kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Setiap judul kitab, yaitu kejadian, setiap judul kitab, yaitu keluaran, setiap judul kitab, yaitu imamat, bilangan, dan ulangan, melukiskan tema kitab tersebut. Jadi kalau di dalam kitab kejadian, cerita mengenai kejadian manusia, bumi dulu, universe, alam, dan manusia di dalamnya, binatang di dalamnya, keluaran ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Imamat, yaitu imam-imam, ketika bangsa Israel dipimpin oleh imam-imam, bilangan ada banyak jumlah-jumlah di situ, dan ulangan ada yang berapa kali dilakukan pengulangan. Setiap judul kitab melukiskan tema-tema tersebut. Nah, kitab-kitab sejarah. Kitab sejarah itu contoh, Joshua, Hakim-Hakim, Ruth, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemiah, dan Esther. Sampai di sini jelas adik-adik? Jelas Pak. Oke. Nah saya mau lompat sedikit ya. Ini rentang waktunya. Ini rentang waktunya. Bisa kelihatan? Bisa Pak. Oke. Ini ada berapa kotak di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya coba bikin kotak-kotak supaya mudah dipahami, tapi rupanya saya bukan seorang yang pinter dalam melakukan ini. Kita melihat dalam sejarah perjanjian lama juga termasuk sejarah bangsa Israel, itu perjanjian lama diperkirakan. Diperkirakan. Dimulai pada 2000 tahun sebelum Masehi. Berarti itu mundur. 2000 tahun sebelum Masehi. Ini lihat ada sini. Kelihatan dengan kurson. Itu ketika Abraham. Ketika Abraham dipilih oleh Tuhan. Dan dari masa Abraham sampai pada masalah Yosef. Jadi ada pada kitab 2000 tahun yang lalu, sebelum Masehi. Penciptaan kreasi. Itu penciptaan universe. Penciptaan bumi dan alam. Dan isinya. Di dalamnya juga manusia diciptakan. Di taman Eden. Kemudian ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika terjadi air mah. Zaman Nuh. Dan ketika terjadi babel. Ketika orang mau mendirikan menara babel. Masa itu dikategorikan dalam satu masa. Sampai pada Abraham. Yaitu masa Abraham. Isaac. Yaakob. Sampai pada Yosef. Mereka di Mesir. Sesudah masa ini. Sesudah tahun 2000 ini. Ada masa 400 tahun kemudian. Ini Tuhan di silam. Itu tidak ada pernyataan apapun selama 400 tahun. Inaktif. Kenapa saya jelaskan masa God in Silent ini? Karena kalau kita nanti lihat ke belakang, pada masa God in Silent periode kedua, itu kita akan lihat munculnya pemikiran-pemikiran. Lalu muncul para filsuf. Oke, saya lanjutkan dulu. Sampai pada 1500 tahun. Berarti dari penjadian-kejadian sampai pada Exodus. Itu 1500 tahun. Tahun 1500 sebelum Masihi. Dia mundur berarti 500 tahun. Berarti pada masa ini 100 tahun ini. Ada 100 tahun di sini. Dari masa penciptaan sampai pada Joseph. Diperkirakan demikian. Karena kalau kita lihat ada masa 400 tahun gap year. Masa yang kosong. Di mana Tuhan tidak menyatakan sesuatu. Kita sampai pada tahun 1500. Pada masa 1500 ini, Moses sampai pada Samuel. Dari Nabi Moses sampai pada Samuel. Itu di mana kitab Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Adik-adik harus paham dengan kitab yang sering. Nanti dicari sendiri ini. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kemudian pada tahun 1000 sebelum Masihi. Di mana disitulah ada kerajaan. Masa kerajaan-kerajaan. Masa raja-raja. Itu pada tahun 1000. Mulai dari David. Sorry. Mulai dari Saul, David, dan Amos. Kemudian terpecah pada anak-anak mereka. Jadi Saul, David, Solomon. Kita tahu tiga raja itu kan. Kemudian ada kitab pada waktu itu. Psalm, Solomon. Sorry. Pover. Sorry, sorry, sorry. Proverb. Ini B. Nah, kemudian ada Ecclesiastic. Ecclesiastic. Nah, ini adik-adik harus sambil selain ada tugas lain, saya ingin adik-adik selalu terbiasa dengan bahasa Inggrisnya ya. Ada Psalm, Solomon, Proverb. Dan Ecclesias. Cari itu di Alkitab. Cari di Google. Paling gampang Google. Thanks to Google ya. Tuhan telah mengizinkan manusia itu melakukan semua yang kita miliki saat ini. Kemudian ada masa pada waktu 1000 tahun ini, masa Israel, masa Judah, Elijah, Elisa. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kenapa ini ada Israel, kenapa ada Judah, kenapa muncul tiba-tiba Elijah dan Elisa ya. Nah, semua ini adik-adik boleh lihat ya. Kisah masa Raja-Raja ini sampai terpecahnya kerajaan Israel dari 1 sampai pada 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Chronicle ya. Kemudian pada 500 tahun sebelum Masih, jadi dia turunkan, saya bilang tadi hitungan sebelum Masih itu dari 2.000, 1.500, 1.500, yaitu ketika bangsa Israel di dalam pengasingan. Itu masa hakim-hakim. Hati-hati, ini ada Joshua di sini. Ada Joshua, jangan dicampur-baulkan Joshua yang saya tulis di sini dengan Joshua pada kitab keluaran. Joshua di sini adalah salah satu imam. Dari mulai imam Joshua yang kembali dari pengasingan sampai pada Kayafas. Imam Kayafas di zaman Yesus Kristus ini. Joshua itu Kayafas. Makanya saya tulis dalam warna merah, supaya kita waspada, Joshua ini bukan Joshua yang ada di kitab ulangan. Jadi pada tahun 500 sebelum Masih, terjadilah pengasingan. Itu bangsa Israel di bawah pengasingan. Ada kitab-kitab yang tertulis sebelum masa pengasingan. Joel, Amos, Hose, Mika, Isaiah, Jonah, Nahum, Obadia, Awaku, Stefania. Dan dalam masa pengasingan itu ada Jeremiah, yaitu yang Lamentation, Esekaya. Kemudian setelah, sesudah masa pengasingan ada Hagai, Sakarya, Malaka, Daniel, Esther, Esra, Nahumia. Nanti kita lihat di slide berikutnya supaya kita tidak bingung. Tapi ini perkiraannya. Kitab-kitab yang tertulis sebelum pembuangan, semasa pembuangan, dan sesudah masa pembuangan. Kita sering sebut kalau di gereja masa pembuangan. Di Alkitab ditulis pengasingan. Kemudian sesudah masa ini, ada masa 400 year gap. Ada masa di mana seperti kita mundur sedikit, lihat ini. Ada masa 400 year gap. Ada masa juga 400 year gap. Sesudah masa ini. Sesudah masa pembuangan. di mana God silent inactive, pada masa 400, muncullah para pemikir-pemikir filsuf. Itu Socrates, Plato, Aristoteles. Dari timur ada Buddha, ada Confucius, Alexander the Great, dari timur tengah. Julius Caesar. Kemudian pada masa itu muncul buku-buku orang Yahudi yang tidak masuk di dalam kanonisasi. Itu yang disebut Apokripa. Apokripa. Ini. Ada berapa buku mereka. Itu saya bilang tadi, jika ada waktu, saya ingin singgung kanonisasi, dan saya singgung ini Apokripa. Baik ekstra, kitab-kitab ekstra kanonik. Itu artinya kitab-kitab di luar kanonisasi. Kitab-kitab yang ada di luar Alkitab sekarang, baik yang dari masa perjanjian lama, maupun ada di masa sesudah gospel, sehingga yang baru ditemukan, sebenarnya itu tidak baru ditemukan. Tapi biasanya ditemukan sesudah 200-300 tahun. Dan saya pernah jelaskan pada adik-adik minggu lalu, bahwa kitab-kitab pada umumnya, kitab-kitab perjanjian baru, itu Matthius, Marcus, Lucas, Yahya, dan seterusnya, itu rata-rata ditulis itu 75 tahun, katakanlah dia sampai 100-110 tahun. Tapi tidak lebih dari itu. Sekarang kemudian orang isukan, muncul ada kitab ini, ada kitab ini, yang setelah diteliti, munculnya itu ditulis, diperikirakan 200-300, ada bahkan yang ditulis pada abad ke-6. Lalu dibilang, ini adalah kitab ini. Jadi itu nanti saya akan berusaha untuk cari satu masa tatap muka untuk bicara, untuk kanonisasi, dan kitab-kitab yang ada di luar Alkitab. Apokripa seperti ini, dan kitab-kitab di luar perjanjian lama yang ada. Yang beredar sana-sini, supaya adik-adik tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai isu. Pada masa 400 tahun inilah, yaitu God in Silence ini, muncul pemikir-pemikir Yunani, Sokrates, Plato, Aristoteles, dan saya yakin juga, dari pikiran-pikiran mereka baru muncul ginostik, yang nanti saya singgung pada masa kanonik. Ada pemikiran Buddha di timur, Konfutsu, Alexander the Great, Julius Caesar Yunani di Romawi, dan buku-buku Yahudi, orang-orang Yahudi, yang waktu itu yang kita sebut secara umum, semua kitab Apokripa. Nah ini, sesudah masa 400 Tuhan, 400 tahun Tuhan diam, tidak menyatakan, atau tidak menyampaikan firmannya, atau tidak berkomunikasi dengan manusia, muncullah kitab ini. Muncullah Yesus pada tahun satu. Nah tahun satu ini yaitu, masih dihitung. Tahun 33 ketika Yesus itu mati. Dan seterusnya. Kitab-kitab di perjanjian baru, itu paling tidak semua ditulis di bawah tahun satu sampai tahun 175. Ini patokan pada umumnya. Jadi kalau ada kitab yang beredar di luar, yang mengatakan, ini ada kitab lagi ya. Kitab Barnabas contohnya. Kitab Barnabas yang sering digembar-gembur. Itu kalau tidak salah itu kitab itu muncul 300 tahun sesudah masa ini. Bayangkan dari tahun satu 300. Di sini 300. Bagaimana mau dibuktikan keapsahannya? Yang menulis pun tidak jelas, sudah mati, tidak pada masa ini. Jadi nanti saya janji, adik-adik mungkin minggu depan, saya akan lebih bicara soal, baik saya bicara soal kanonisasi, sedikit, sampai pada buku-buku tulisan-tulisan apokripa, atau secara umum saja tulisan-tulisan non, atau ekstra kanonisasi tulisan-tulisan buku-buku yang muncul, yang tidak masuk dalam alkitab, yang tidak diproses dalam satu masa, yaitu masa kanonisasi. Jadi sampai di sini, saya berhenti dulu ya. Saya tanya ini, adik-adik ada yang kurang mengerti ya? Atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya mau tanya Pak. Itu tahun 0 jadi tidak ada ya Pak ya? Mulanya tahun 1 ya? Iya. Tahun 0 tidak ada? Tahun 1 sebenarnya. Tidak ada. Sebenarnya tahun 0, tahun 1 itu kan, itu masa dari proses ini ke Yesus mulai. Yesus. Adi atau Ano Domini ya? Iya, betul. Bahasa latin. Jadi adik-adik kalau tahu, tahun, misalkan tahun berapa adik gitu ya, Ano Domini itu, tahun Bapak, itu berarti setelah Yesus dilahirkan itu. Iya. Dianggap ya, itu belum tentu juga, itu bahwa nanti ada pembahasan khusus bagaimana Tuhan Yesus itu lahirnya kapan itu. Iya. Iya, jadi itu, tapi dianggap pada saat itu tahun 1 ya, tahun mulainya lahir ya. Iya. Adik-adik, ada pertanyaan? Silahkan tanya, adik-adik. Ada tanya. Iya. Kapan orang sadar tanggalan itu? Oh, kita sekarang, kita sekarang kan tahu, kita tahun 20-21. Tapi waktu itu, mereka kapan mulai tahu, oh, saya tahun 5, saya tahun 10, saya tahun 100, saya tahun 200, saya tahun 300. kapan mereka mulai sadar penanggalan itu? Tahun-tahun itu? Pak Yunatan yang tanya. Kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ya ingatan saya, itu masalah Agustinus ya. Mulai dibukukan pada saat Agustinus, kalau tidak salah itu. bahkan tahun kabisat itu, kaisar menentukan itu. Kaisar yang menentukan penanggalan. Jadi ini kita berbicara soal masa ketika kaisar Agustinus, kebetulan kaisar Agustinus jadi Kristen itu, kalau tidak salah pada waktu itu. tahun 300-an. Iya. Jadi itu nanti saya jelaskan di masa kanonik sekaligus ya. Oke, ya. Iya, ya. Jadi adik-adik ini pelajaran yang sangat berharga supaya dipelajari dengan benar. Karena meskipun kami ini sudah puluhan tahun ikut Tuhan, sudah belajar banyak, tapi tetap mendapatkan manfaat dari pengajarannya Pak Jerry Tambun ini. Adik-adik sungguh sangat beruntung. Itu bisa dalam keadaan yang masih muda itu sudah belajar begini itu luar biasa. Betul? Betul enggak adik-adik? Betul, Pak. Ya. Jadi harus dihargai dan betul dipelajari ya. Terima kasih. Mungkin pada saat... Halo? Iya, ya. Silakan. Mungkin pada saat ini sesuai-sesuai belum ngerti bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalau Bapak ngomong Proverbs, Ecclesiastes, dan sebagainya, itu mungkin perlu diterjemahkan sama Pak David. Oh, ini Proverbs. Ini Kidung Agung. Yang mereka enggak ngerti kalau enggak pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Oke. Baik. Adik-adik. Karena ini satu rangkaian Alkitab ya. Jadi, oh sorry. Karena ini satu rangkaian dengan sejarah. Saya akan tampilkan slide waktu saya bicara untuk kanonisasi. Kanonisasi minggu depan ya. Jadi minggu depan itu saya akan bicara kanonisasi dan mau tidak mau saya akan singgung sampai pada ineransi. Ineransi itu artinya ketidakbersalahan Alkitab. Jadi Alkitab itu kita yakini, kita pahami, tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Ini terus terang aja. Kita menghadapi dua kubu. Kubu yang disebut kubu liberal. Kubu liberal orang Kristen juga. Mereka juga rata-rata pendeta. Kayak teman saya yang ada di Satya Wacana yang pulang dari Berkeley. Dia juga pendeta. Tapi dia sangat liberal. Sangat liberal. Yang sering mempertanyakan apa betul kitabnya berbunyi begitu. Apa betul yang dibilang Taman Eden itu ada. Ini pendekatan-pendekatan liberal yang mempertanyakan keapsahan, yang mempertanyakan kebenaran apa betul Taman Eden itu ada. Nah ini adik-adik harus sadar betul. Karena kita dalam satu masa di mana dunia sudah sangat terbuka dengan segala macam. Di mana komunikasi melalui digital itu sudah sangat terbuka dan orang bisa dengan mudah dipengaruhi begitu membacanya. Jadi saya merasa memang perlu harus dijelaskan. Seperti saya berusaha menjelaskan dengan sederhana minggu lalu masalah postmodernisasi. Saya betul terbeban dengan soal-soal seperti itu sekarang, melihat bahwa generasi kita harus dibekali cukup untuk menghadapi situasi. Walaupun ada satu khutbah yang luar biasa yang saya lihat, itu yang mengatakan bahwa orang tua tidak perlu terlalu kuatir karena masa ini selalu menimbulkan anak-anak zaman. Kebetulan istilah itu dipakai oleh seorang profesor, tapi juga pastor saya, pastor Abraham Iwono di IFJF di Manado, itu suka menggunakan istilah anak zaman. Setiap masa ada tantangannya sendiri, setiap masa ada anak zamannya sendiri. Jadi saya waktu itu memang terlalu kuatir dengan masa postmodernisasi sekarang terhadap generasi-generasi, dan terutama terhadap pertumbuhan orang Kristen. Tapi ada satu khutbah yang saya dengar, kalau tidak salah Hegia, yang mengatakan Tuhan memperlengkapi kita semua untuk menghadapi masa-masa yang penuh dengan pencobaan dan pancarobah. Jadi kita hanya tetap terus berpegang pada Alkitab, banyak berdoa, dan kita tidak takut dengan begitu banyak tantangan saat ini. Yang waktu itu saya berpikir bahwa masa postmodernisasi ini memang memang luar biasa. Sedih diahului dengan masa distraksi, masa perusahaan satu sistem yang sudah ada, masuk pada masa postmodernisasi, satu masa yang tidak mengakui adanya kebenaran tunggal, adanya kebenaran yang mutlak, tidak mengakui adanya norma, tidak suka dengan keteraturan. Itu semua tantangan yang kita hadapi masa kini. Baik, jadi saya kira, saya memang... Saya mau kasih komen sedikit Pak ya. Tadi ada dengar dari Pak Jerry mengatakan ineransi kan? Ineransi kan? Dengar ya? Kira-kira ngerti ya artinya apa? Tidak. Nah, itu dari kata-kata error. Error tahu ya, error itu salah kan? Ini ineransi, jadi artinya keabsahan, kebenaran, ketidaksalahan daripada Alkitab itu. Itu yang dibicarakan itu. Jadi ineransi tadi adalah untuk membuktikan bahwa Alkitab itu benar, sah, sah dan tidak salah. Banyak orang-orang yang dari kelompok-kelompok moderat, yang kelompok-kelompok yang itu ya, yang menyerang, mengatakan, wah, tidak mungkinlah masa ada si dinosaurus ada yang masuk di dalam kapal Nuh. Tidak mungkin. Tidak mungkinlah kalau si Jonah itu ditelan oleh ikan, laus bisa hidup setelah seberapa hari masih bisa hidup. Itu, jadi mereka meragukan Alkitab dan menyerang Alkitab, mengatakan Alkitab ini tidak benar-benar itu. Banyak kesalahannya, gitu. Nah itu, tetapi ada, kita akan melihat di sini bahwa Alkitab itu benar dan tidak salah. Ya, itu saja. Saya mau cuman kasih sedikit penjelasan ke adik-adik ya. Ngerti ya, adik-adik? Ya, ngerti Pak. Terima kasih, Pastor. Jadi, tentu saya tidak akan meminta adik-adik baca bukunya itu ya, terlalu tebal. Saya pikir dulu buku hukum itu, ketika saya kuliah di Amerika, saya pikir buku hukum itu sudah yang paling tebal. Ternyata setelah saya kuliah teologi, ternyata ada yang sampai 1300 alamannya. Wah, luar biasa. Salah satu bukunya itu mengenai sistematik teologi, dan masalah inerensi itu. Ada buku Indonesia, inerensi dalam bahasa Indonesia, yang ditulis oleh Pastor Arnold Tindas. Kalau mau baca, silakan. Tapi kalau tidak mengerti, silakan juga boleh bertanya, supaya kita paham betul apa yang kita baca, dan tidak salah interpretasi. Nah, jadi adik-adik, tadi Pastor David sudah membantu, memberikan lagi penjelasan, dan memang sekarang, masa di mana orang mulai membuat orang Kristen itu menjadi pinggiran. Data yang saya lihat, memang data pertumbuhan orang Kristen di dunia, dia memang naik jumlahnya. Di Indonesia, kalau di Indonesia, data orang Kristen itu tidak mengalami kenaikan, tidak mengalami kenaikan, kalau tidak salah. Tetapi orang Muslim bertambah jumlahnya 0, sekian persen. Tidak sampai 1 persen. 0,0 sekian persen. Tidak sampai 1 persen. Tetapi yang aneh, yang terjadi adalah jumlah orang Kristen itu tidak bertambah, tapi gereja bertambah. Ini kebetulan saya ambil mata kuliah Harvest Theology, yaitu Harvest Theology bagian pemuritan, itu data-data itu diberikan kepada kami, termasuk data-data orang, data-data masyarakat yang belum terjangkau dengan Alkitab. Ini saya tidak tahu apakah saya diizinkan satu saat untuk membicarakan data ini, Pastor, jika saya diizinkan, saya akan singgung juga pada tatap muka yang lain, akan saya munculkan data-data. Karena ini sebenarnya waktu saya mengikuti kuliah itu dan membaca data-data itu, aneh pikiran saya dan hati saya larinya ke Kalimantan. Aneh, saya tidak tahu. Yang saya terpikir adalah kalau data ini diketahui oleh adi-adi lebih awal, lebih cepat, maka akan menimbulkan satu kesadaran, satu kesadaran misiologi, maaf, satu kesadaran misionaris. Karena apa? Gereja saat ini, maaf, saya tidak coba mengkritik, tapi saya hanya mengatakan secara umum, bahwa kita terlalu nyaman dengan gereja yang sudah ada sekarang. Nyaman sekali. Tiap hari minggu kita menjalankan program, dengan sukacita, kita menerima berkat, menjalankan program-program rutin gereja, baik dalam masa pandemi maupun tidak, tapi kita hampir melupakan Matius 28. Hampir melupakan. Jadi nanti saya gabunglah, kanonisasi saya berusaha bicara ineransi itu dalam tempoh setengah jam minggu depan, dan bicara soal harvest teologi ini yang berkaitan dengan pemuritan dan multiplikasi, supaya betul-betul adik-adik betul-betul dibekali bahwa masalah Alkitab kita tahu benar, tapi juga masalah tantangan gereja saat ini, kita tahu benar. Gereja di Indonesia bertambah secara signifikan, namun orang Kristen tidak bertambah secara signifikan. Kebetulan saya mendatangkan orang-orang dari Jawa. Jujur, mereka sekarang menjadi sasaran saya untuk menyampaikan Injil. Dan teknik yang saya pelajari untuk menyampaikan Injil, ternyata kita tidak perlu harus sampai berjam-jam mencari peluang. Kita cukup memperkenalkan Kristus kepada mereka, selebihnya pekerjaan roh kudus. Caranya itu bagaimana? Supaya tidak melanggar peraturan, tidak melanggar hukum. Tahu kan di Indonesia ini kan segala sesuatu bisa dipelintir untuk menjadi melawan hukum atau melanggar hukum. Berbeda antara melawan hukum dan melanggar hukum. Dipelintir supaya kelihatan kita melanggar hukum atau melawan hukum. Jadi begitu ya adik-adik. Boleh saya lanjut sebelum saya mau cek dulu ya apa masih ada pertanyaan masalah sejarah ini. Saya mau nanya Pak. Ya silahkan. Bagaimana Musa bisa menulis... Sebutkan namanya dulu dong. Joshua. Ya. Jadi saya mau nanya bagaimana Musa itu menulis kitab kejadian itu kan dari Adam dan Hawa gitu kan terus dan lain sebagainya gitu sampai keturunan itu. Itu bagaimana Pak? Ya. Baik. Ya mengenai lima kitab ini memang lima kitab ini memang terjadi banyak-banyak teori ya. Banyak teori mengenai kitab ini. Saya salah satu buku yang ditulis oleh teman saya ini. Boleh kelihatan bukunya ini? Kelihatan ya? Enggak Pak. Enggak. Ini ditulis oleh Robert B. Coote dan David Orr. Robert Orr. Yang kemudian diberikan pengantar oleh John Tittalee. John Tittalee itu, yaitu teman saya itu yang jadi rektor Satya Wacana. Kemudian dia sekarang jadi dosen. Sudah tidak jadi rektor. Itu di buku ini dikatakan bahwa tidak mungkin itu ditulis oleh Musa. Saya sudah baca ya. Tidak mungkin. Jadi saya jelaskan dulu bantahannya. Tidak mungkin buku ini, buku Matius, sorry. Kitab kejadian lima kitab itu ditulis oleh Musa, katanya, kalau Musa sendiri menulis begini, maka naiklah Musa ke gunung, kegunungan matilah dia di sana. Ada kata-kata begitu. Jadi menurut penulis, atau paling tidak yang dikomentari oleh John Tittalee ini, mengatakan bahwa itu tidak mungkin ditulis oleh Musa. Ini bantahan kelompok liberal. Tetapi ada kebiasaan di dalam masa perjanjian lama, di mana orang kadang kalanya menyebut penulis dirinya sendiri sebagai pihak ketiga. Sebagai orang lain. Jadi John, saya juga ingat waktu saya masih mengajar di Fakultas Hukum di Satya Wacana, saya ingat, bahwa ketika ada teman saya, dia sendiri yang menulis, tapi dia menulis begini, menurut, sorry, saya harus menyebut namanya, supaya lebih jelas. Kebetulan beliau sudah almarhum, menurut Li Singtio, almarhum itu ya, dia yang menulis, tapi dia menyebutkan namanya menurut Li Singtio. Saya tanya, Pak Li, kenapa ditulis? Ya memang gitu harusnya. Kita harus menganggap penulis itu adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan kita yang menulis. Jadi kalau ada orang menggunakan argumentasi yang mengatakan bahwa itu bukan Musa yang tulis lima kitab pertama itu, karena ada kata-kata yang mengatakan maka naiklah Musa dan matilah dia di atas gunung itu. Jadi itu jangan mudah kita terperdaya ya, karena memang banyak kebiasaan orang menulis seperti itu. Kebetulan saya mendapat contoh dari pengalaman saya sendiri ketika sahabat saya, almarhum sekarang, itu menulis, dia punya tulisan, menurut Li Singtio, padahal dia sendiri yang menulis. Paham ya? Jadi itu menurut saya, saya meyakini itu Musa yang menulisnya. Berapa teori antropologi mengatakan itu sudah ada yang dipegang oleh para kitab-kitab dari para suku-suku yang bangsa Israel. Baik, jadi cukup jelas. Jadi saya meyakini Musa yang menulis. Ya Pak, jelas Pak. Ada lagi? Enggak ada lagi Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Jadi ini saya lanjut. Ada di dalam masa tadi, itu ada penjelasan. Jadi pada period, pada masa pertama itu, masa bapak-bapak, Abraham, Yaakob, Isaac, Yaakob, sampai pada Joseph, itu penciptaan langit dan bumi, kejatuhan manusia, kemudian penciptaan garden, yaitu taman Eben, ada banjir, kemudian ada penara Babel. Jadi di dalam perjanjian lama itu, sebenarnya berbicara soal manusia secara umum, termasuk di dalam garis keturunan Tuhan, yaitu garis keturunan Tuhan, maksudnya adalah mulai dari Abraham sampai pada Yosef, Yosef kemudian sampai pada Yesus Kristus. Kalau Anda lihat di perjanjian baru, maka ini memperanakan ini, ini memperanakan ini, jadi kelihatan munculnya garis keturunan Yesus Kristus. Kemudian pada masa Patriarch ini, bagaimana Tuhan memanggil Abraham, meskipun terjadi satu abad sebelum bangsa tersebut terbentuk. Kita mundur sebentar. Jadi Abraham terjadi di sini, ini pada masa 2000. Exodus Moses dari keluaran dari Israel, dari Mesir, ada satu masa sebelum itu ketika orang, para Jacob, Yosef itu datang ke Mesir. Ingatkan cerita Alkitab pada waktu mereka datang ke Mesir, karena kelaparan, Yosef waktu itu menjadi salah satu petinggi di Mesir. Sebenarnya bangsa, bangsa Israel mulai terbentuk di situ. Bangsa Israel mulai terbentuk di masa perbudakan itu. Belum negara. Negara Israel terbentuk tahun 1946. Belum. Mereka balah baru merdeka sesudah Indonesia merdeka. Satu tahun Indonesia merdeka baru mereka. Tapi sebagai bangsa, mereka sudah terbentuk di proses ini, di masa ini. ketika mereka datang ke Mesir, kelaparan. Jadi kelaparan itu juga ternyata dipakai Tuhan untuk membersatukan, untuk membentuk bangsanya, bangsa umat pilihan Tuhan. Jadi itu teori yang saya anut, bahwa bangsa Israel terbentuk justru itu di saat pada masa kelaparan itu, di mana orang harus datang ke Mesir mencari, karena Yosef jadi salah satu pemimpin di sana, sehingga mereka boleh mendapatkan bahan makanan di sana, dan bekerja sebagai budak. Ada yang patut kita ambil, ya kita tarik hikmat, Tuhan mengizinkan sesuatu yang kelihatan jelek di mata kita, tapi masih di dalam rencananya, Tuhan ingin membentuk bangsanya bersatu, terkumpul, dan keluar dari negara itu. Nah ini kita kembali pada slide tadi, slide 16. Di sinilah. Jadi dia, ketika Tuhan memanggil Abraham, itu ada satu abad sebelum bangsa terbentuk. Jadi ini, kembali ke slide tadi, yang ada warna-warna ini. Oke, kita lanjut. Ada periode kedua, di mana, ini sebenarnya hitungan periode dalam tempoh seribu, dalam tempoh serampat-serampat, periode kedua, Israel diberikan, di mana bangsa Israel dipimpin oleh para profet, para nabi-nabi, dari Moses sampai pada Samuel. Dari Moses sampai pada Samuel. Kemudian, the third period, itu ketika bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja, seperti mulai daripada David, kemudian Saul, kemudian Solomon, dari Saul sampai Sedeqiah. Kemudian pada periode quarter keempat, pada periode sepuluh empat terakhir, itu ada masalah di mana bangsa di Israel oleh para imam. Joshua, contoh, who returned to Judah, Judah from exile under Serubabel. Nah ini, adik-adik jangan lupa, Joshua di sini, bukan Joshua yang ada di ulangan, ketika memasuki tanah kinaan. Karena imam pada saat itu adalah kebetulan yang pulang dari pembuangan, bernamanya juga Joshua. Sampai pada masa imam, imam Kayafas. Imam Kayafas ini adalah imam yang ada di perjadian baru ketika Yesus dihakimi atau dibawa ke hadapannya. Jadi nyambung ini ceritanya, Kayafas. Oke, itu Genesis 12, ini saya sudah mempertegas saja, Genesis 12 sampai 50 itu, itu yang meng-cover periode pertama, seperempat waktu pertama dari sejarah Israel, ketika bangsa itu masih dipimpin oleh para bapak-bapak dalam kegaris keturunan kebapaan, mulai dari Abraham, Isaac, Yaakub. Dan diberikan catatan juga, kemungkinan kitab Job tertulis di sini, kemungkinan kitab Ayub tertulis di masa ini. Kemungkinan. Pada second quarter, Exodus, number, Deuteronomy, written, sorry, written ini, by Moses. Jadi Moses yang tulis, the book of Joshua, Judges Ruth, melanjutkan sejarah pada periode ini. Jadi nanti waktu baca Alkitab, mulai membayangkan, oh ini yang Pak Jerry bilang, second quarter pada masa sejarah Israel. Kemudian pada third quarter, itu kitab Samuel King, kitab Samuel, kitab Raja-Raja, chronicle-chronicle apa ini ya? Apa ya Pak David? Saya kepala di sini. Catatan. Tawari. 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 Ada puisi, kitab yang bernuansa puisi seperti kitab Masmur, ada kitab Proverb. Ini kitab-kirifat ini penghutbah, kalau nggak salah ya. Proverb. Proverb itu. Yang mengisi bahasa. Kemudian Ecclesias ya. Amsal. Proverb itu Amsal. Eh Amsal. Amsal Sulaiman. Ecclesias itu penghutbah. Penghutbah. Kemudian ada Song of Solomon. Sebenarnya ini masuk di Amsal ya. Nanti jangan bingung, ada juga Song of Jeremiah. Jangan bingung. Ada juga Song of Nehemiah. Ada juga. Tapi itu dalam konteks yang berbeda. Pada masa ini, kuater ketiga, itu masa ini kuater ketiga, ini sesudah masa Salomo, sesudah masa Salomo, terjadi perang saudara. Terjadi perang saudara ketika dua belas suku Israel itu terbagi ke dalam dua bagian. Sepuluh suku di utara yang menamakannya Israel. Jadi kalau baca Alkitab, sering ada tersinggung bangsa Israel berperang dengan bangsa Yehuda. Jangan bingung. Karena memang sesudah masa Salomo, terjadi perang saudara, sepuluh suku berpisah, membangun satu kerajaan sendiri yang disebut kerajaan Israel. Dua suku yang berada di selatan itu, dua suku yang berada di selatan itu, menamakan dirinya Yehuda. Dua suku di selatan menamakan kerajaan Yehuda, sepuluh suku di utara menamakan kerajaan Israel. Jadi jangan bingung. Kerajaan Utara, Northern Kingdom, kerajaan Utara itu yang mereka menyebutkan dirinya, kerajaan Israel, dibawa ke pengasingan di Assyria. Kerajaan Selatan, Southern Kingdom, yaitu kerajaan Yehuda, itu dibawa pengasingan diasingkan atau di masa pembuangan ada-berada di Babylonia. Saya ingin memberikan catatan. Pengasingan ini menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Secara material, secara jasmani, mereka kehilangan tanah tumpadara sama dengan menghancurkan identitas kebangsaan mereka. Kita analogikan, kalau orang Indonesia ini dibawa, setengah aja dibawa ke Republik Cina atau ke Amerika Serikat dengan benua yang masih lebih besar sedikit dari Indonesia, maka kita seperti kehilangan identitas. dari segi jasmani. Tapi juga ada banyak kitab, kita lihat ada banyak kitab yang muncul ketika bangsa Israel ini, oh sorry, baik saya pakai istilah. Ketika bangsa ini ada yang berada di Assyrian, ada yang berada di Babylonia, kitab itu muncul. Bahkan kalau diteliti, kitab Daniel itu, aduh ini saya dapat tugas pikir, saya ingin adik-adik mencari kitab Daniel itu muncul atau supaya tidak bingung, Daniel itu hidup di masa apa? Dan di mana? Daniel itu hidup di masa apa? Dan di mana? Kemudian, Nehemiah, kalau sudah bilang Nehemiah, berarti termasuk Esra ini. Sudah pakai Esra dan Nehemiah saja. Esra, Nabi Esra, dan Nehemiah, itu hidup di masa apa? Dan ketika Anda baca itu, dia tulis mengenai apa dan di mana? Ya patokannya dua ini, Assyrian, Babylonian ini, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Jadi adik-adik itu tugas tambahan. Sementara nanti minggu depan saya periksa, saya ada kesempatan melanjutkan tugas adik-adik, tetapi saya janji minggu depan saya bicara kanonisasi, saya bicara ineransi, juga saya bicara kitab-kitab yang ada ekstra kanonisasi. Sambil memeriksa tugas ini. Jadi tadi tugasnya paham ya? Adik-adik? Paham Pak. Ya, baik. Ini akan menjadi menarik dan unik, sehingga adik-adik tahu, oh ini ditulis pada saat ini, Nabi ini pada saat ini, ketika dalam masa pembuangan, oh ini ketika sudah kembali dari pembuangan, akan ketahuan. Baca Alkitab. Saya kasih lebih baik kalau mau menjawab soal Esra dan Nehemiah, baca kitab Nehemiah. Kalau mau bicara soal bangsa Israel, baca kitab Daniel dan kitab Esra dan Nehemiah. Itu harus dibaca ya. Kitab Daniel dan kitab Esra. Baru kita tahu di mana itu dan dalam situasi seperti apa. Saya kira begitu adik-adik. Ini saya selalu khawatir kalau saya ditunggu oleh Pastor Handoyon. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga menjadi berkat. Dan kalau tidak jelas seperti yang saya, silakan saya di WA ya. Adik-adik. Terima kasih, Pastor. Tuhan memberkat. Ya, silakan Pastor. Mungkin Pak David lagi ke belakang ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa lagi. Mungkin kita boleh berdoa dulu, Pak. Ada pertanyaan dikit? Ada. Oke, silakan. Mungkin tadi pertanyaan Joshua ya. Itu Musa yang menulis kejadian itu, gimana dia bisa tahu ya? Apakah karena perwahian atau apakah panjang sekali ceritanya seluruh kejadian? Dan setelah Musa meninggal, gimana ya? Saya akan, saya janji, saya akan jawab itu sekalian ketika kita bicara kanonisasi. Oke, oke. Minggu depan. Jadi, saya akan jawab itu. Baik. Silakan, Pastor David. Ini Pastor Handoyon sudah menunggu. Yuk kita berdoa, kita akhiri pembahasan kita pada hari ini. Dan kita akan berdoa salah satu. Silakan adik-adik mau berdoa. Tolong di-unshare dulu, Pak. Atau ya, saya bisa kill juga. Ya. Salah satu adik-adik yang berdoa, siapa Joshua atau siapa? Silakan. Ya, baiklah. Mari kita setelah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami telah belajar banyak ya Tuhan.